Intro Halo semua selamat datang kembali kali ini kita akan membahas mengenai war antara tribe HOUM melawan tribe ROHR disini teman-teman dapat melihatnya disini situasinya sangat rame sekali warnya disini teman-teman dapat melihat dari tribe HOUM mereka terus menyerang tribe ROHR disini ada juga yang dimiliki oleh tribe ROHR ya ini ini adalah Anduri dia mempunyai T7 dan dari pihak HOUM disini pun mereka mempunyai tentara level 7 disini dua-duanya posisinya sangat dekat dengan HOUM jadi war ini sangat seimbang karena dua-duanya pasukannya cepat untuk mengisi kita lihat situasinya ini adalah flag tower yang dimiliki oleh ROHR melihat kembali dan disini pun ada tribe yang dimana dia ini aliansi ya ikut membantu melawan ROHR akan tetapi disini teman-teman dapat melihatnya kembali sekarang ROHR dia sedikit terpojok kita lihat apa yang akan dilakukannya situasinya sepertinya ini teman-teman dapat melihat ini adalah flag tower ya area sekitar flag towernya sudah mulai dikuasai kita lihat apa yang akan dilakukan mereka disini mulai berkumpul tribe ROHR mereka mulai menyerang melawan tribe HOUM disini mereka terus menyerang menggunakan tenter level 7 tentunya teman-teman pun dapat melihat damage yang diberikan tenter level 7 itu sangat besar sekali mon kegel dia ikut menyerang dan mendapatkan serangan balik dari tentera level 7 dan pihak tribe HOUM pun mereka berjaga di sekitar flag towernya kita lihat kita lihat dari tribe ROHR pun disini sangat aktif sekali terbukti mereka menatangkan banyak sekali bantuan ROHR disini mempunyai tentera level 7 juga salah satunya yang tadi teman-teman lihat ya disini pun terjadi war kembali 14 juta dan ini tentera level 7 mulai bergerak mereka selalu berjaga di area sekitar flag tower dan ini adalah tentera level 7 yang dimiliki oleh tribe HOUM teman-teman pun dapat melihatnya tentera level 7 itu berbeda dari yang lainnya dia berwarna emas ada yang memberi emote juga dan kita akan melihat dari pihak tribe ROHR pun akan melakukan apa karena disini dua-duanya sudah mulai bersiaga sangat dekat sekali dengan HIF atau tempat berkumpul kita lihat 118 juta dan ini pun T7 atau tentera level 7 mereka mulai berkumpul sambil mengumpulkan pasukan mereka 24 juta 600 situasinya seperti ini teman-teman dapat melihatnya dari pihak tribe HOUM pun mereka sudah banyak sekali mengumpulkan pasukan ini sangat dekat sekali dengan Eternal City seperti yang teman-teman ketahui Eternal City adalah akhir dari KVK tentunya jadi disini ketika war tentu saja mereka akan sangat maksimal karena dalam akhir KVK biasanya banyak sekali tribe yang melakukan war secara maksimal karena mereka beranggapan ini adalah war terakhir di Mav KVK dan disini pun dari tribe HOUM mereka berhasil mendatangkan kembali tentara level 7 yang dimiliki oleh anggota tribe nya disini tentara level 7 yang mereka miliki sudah mulai berkumpul kembali dan mereka mulai bersiaga sangat tekat sekali dengan tribe ROHR sangat tekat sekali dari pihak HOUM mereka disini banyak sekali menggunakan tentara level 7 dan mari kita lihat ROHR mereka mulai menyerang dengan tentara level 7 yang mereka miliki dan HOUM pun mereka mulai bergerak juga dan war pun kembali terjadi tentara level 7 melawan tentara level 7 war pun tidak bisa dihindarkan disini warnanya sangat besar sekali oh kuat sekali T7 pun dia kejar Dan kembali war pun terjadi Tentara level 7 melawan tentara level 7 kembali HOM pun tentara level 7 mulai bergerak kembali Dan war pun kembali terjadi Tentara level 7 melawan tentara level 7 Di sini meskipun trade ROHR Di sini dia tidak diuntungkan Karena di sini hanya Yang sedang aktif Hanya salah satu tentara level 7 Yang dimiliki oleh ROHR Tetapi di sini dari trade ROHR Mempunyai tentara level 7 yang sangat kuat sekali Terbukti di sini dalam warnanya Dia dapat melawan tentara level 7 yang dimiliki oleh HOM Sangat kuat sekali pasukannya Anduri Dia mempunyai pasukan tentara level 7 yang sangat kuat Di sini dia dapat melawan Banyak sekali tentara level 7 yang dimiliki oleh HOM Sampai-sampai pihak HOM pun Menyerangnya pun sedikit ragu Mereka berjaga di belakang Padahal situasinya mereka sama-sama mempunyai tentara level 7 Tetapi di sini kekuatan tentara level 7 yang dimiliki oleh Anduri LHR ini sangat berbeda Pasukan tentara level 7-nya sangat kuat Mungkin saja Anduri LHR ini mempunyai equipment yang sangat bagus Atau equipment berwarna gold dan reset yang sudah leveling juga Terbukti dari pasukannya yang sangat kuat Dia diserang Dengan banyak sekali serangan Dari tribe HOM terhadapnya Di sini Anduri LHR Seperti yang teman-teman lihat Di sini pasukannya masih tetap bertarung Pasukannya sangat tebal sekali Dia masih bisa melawan banyak sekali player di sini Teman-teman dapat melihatnya Dan dari pihak lawan pun banyak sekali pasukannya yang tewas ya Ketika melawan pasukan dari Anduri LHR ini Dia pasukannya sangat kuat sekali Tentara level 7 Tetapi tentara level 7-nya sangat berbeda Tentara level 7-nya sangat kuat sekali di sini Ya Sekarang kita lihat Kalau dia mau mecah pasukannya Kita lihat kembali Situasinya masih dalam keadaan war Dan dari tribe RHR pun Di sini teman-teman dapat melihatnya Mereka mulai mengirim kembali bantuan Anduri LHR Inilah jenis pasukannya Dari mulai Archer Infantery Sekarang mari kita lihat Apa yang akan dilakukan Tribe RHR Mereka mulai masuk Ke bagian area flag tower yang mereka miliki 26 juta HUM Mereka mulai bergerak Ke area sekitar flag tower yang dimiliki oleh tribe RHOH AR Ya dan terjadi war kembali 25 juta Di sini pun teman-teman dapat melihatnya Bar yang dimiliki oleh pihak lawan pun Atau pihak HUM pun Dia sangat ini ya Sangat turun drastis HUM ini Kembali war terjadi War yang sangat ramai sekali Ketika war seperti ini Teman-teman diusahakan Harus mengetahui posisi Karena Apabila teman-teman Di sini Salah menyerang Tentara level 7 Tentu saja Teman-teman di sini Akan mengalami kerugian Sangat besar Yaitu Rumah sakit Teman-teman Akan sangat penuh Karena Seperti yang kita tahu Tentara level 7 itu Sangat kuat sekali Dan ketika war seperti ini pun Sumber daya Kita harus sangat banyak ya War pun kembali terjadi Di sini Trap HUM Mereka dipukul mundur Oleh Trap R-O-H-R Trap R-O-H-R ini Mereka diunggulkan Untuk saat ini ya Karena Mereka Di sini Mempunyai Tentara level 7 Yang sangat kuat Tentunya Terlihat di sebelah sini Apa yang akan terjadi Mereka melakukan serangan Under Elasar Mereka Mulai menyerang Kembali Tentara Dari HUM War pun kembali terjadi Tentara level 7 Yang dimilikinya Mulai menyerang Tribe HUM Dan masuk Ke bagian Area Flag Tower Yang mereka miliki Tentara level 7 Terus Mulai menyerang Pasukan dia Mulai masuk Ke area sekitar Flag Tower Di sini Teman-teman Dapat melihatnya Tentara level 7 Dia terus menyerang Masuk Ke pertahanan Area Flag Tower Yang dimiliki Oleh Tribe HUM Ya Mulai masuk Ke bagian pertahanan Dan hal Hal itu pun Dikuti oleh Member Lainnya Member dari Tribe ROHR pun Mereka Mulai Mengikuti Anduri Dan Anuri Alasar pun Langsung Menyerang Flag Tower Yang dimiliki oleh Tribe HUM Ya Walaupun Kembali terjadi Tentara level 7 Terus Menyerang Flag Tower Kelihat bar Yang dimiliki oleh Tribe HUM Pun Langsung Berkurang Di sini pun Terjadi Watt 12 juta Flag Tower Yang dimiliki oleh Tribe HUM Pun Langsung Terbakar Di sini Kita lihat Apa yang terjadi Di sini Teman-teman Dapat melihatnya Tribe ROHR pun Sangat Banyak sekali Di wilayah Flag Tower Yang dimiliki oleh HUM Kita lihat Apa yang akan Mereka lakukan Apakah mereka Akan terus Berada Di area Sekitar Flag Tower Atau Menarik Pasukannya Sampai Di area Flag Tower Yang mereka Miliki Dan Pihak Tribe HUM Pun Mereka Tidak tinggal Diam Mereka Di sini Mulai Menarik Atau Ini ya Menambah Bantuan Pasukannya Pasukannya Di sini Di sini Dari Tribe HUM pun Teman-teman Dapat melihat Kembali Mereka Mereka Mempunyai Tentara Level 7 Yang Banyak Dan Juga Mereka Membernya Aktif Juga Sekarang Akan Kita Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh HUM Ya War Di sini Pun Terjadi Kembali Mari Kita Lihat 11 Juta ROHR Mereka Menyerang HUM Secara Bersamaan Dan Di sini Pun Teman-teman Teman-teman Dapat Melihat Kembali HUM Yang Terdiri Tentara Level 7 Mereka Sudah Berada Di area Sekitar Flag Tower Yang Terbakar Tersebut Di sini Tentara Level 7 Sudah Berkumpul Tentara Level 7 Itu Sangat Kuat Sekali Jadi Untuk Teman-teman Lebih Baik Menjaga Jarak Dengan Tentara Level 7 Ya Tentara Level 7 Yang Dimiliki Oleh HUM Mereka Terus Bergerak Kita Akan Lihat Kembali Ya Dan Warp Kembali Terjadi 17 Juta RH RHR Pun Disini Mereka Mulai Menyerang Secara Bersamaan Diikuti Dengan Member Lainnya Dan Dan Tentara Level 7 Yang Yang Dimiliki HUM Pun Ikut Mulai Membantu Disini Disini Tentu Tentu Saja Dari Ski Damage Mereka Akan Kalah Ya RHR Disini Akan Kalah Apabila Dia Tidak Mendapatkan Bantuan Dari Tentara Level 7 Yang Dimiliki Oleh RHR Tentunya Anduri Elasar Ya Tadi Kita Lihat Kembali Disini War Kembali Terjadi HUM Pasukan Tentara Level 7 Masuk Kepertahanan Dari Tribe RHR Ya War Pun Kembali Terjadi HUM Mereka Menarik Kembali Pasukannya Sebagian Dan Sebagian Kembali Mulai Menyerang Kita Lihat Apakah Mereka Akan Bersiaga Saja Di Area Flag Tower Atau Menyerang Ke Area Sekitar Flag Tower ROHR Oh Ini Pasukannya Ini Ini Kembali Android Laser Sepertinya Pasukannya Baru Ini Beres Menyerang Mungkin Kita Lihat Apakah Ada Pergerakan Kembali 14 Juta Juta Kita Kembali HOM Mereka Disini Mulai Bersiaga Mereka Mereka Disini Berkumpul Di Area Sekitar Flag Tower War Sekarang Kita Lanjut War Selanjutnya Disini Teman Teman Dapat Melihat War Masih Terus Terjadi Antara Tribe RHR Melawan HOUR Disini Warnya Terus Terjadi Karena Disini Warnya Sangat Berdekatan Sekali Dengan Eternal City Yaitu War Terakhir Di Maf KVK Tentunya Disini Kita Dapat Melihat War Terus Situasinya Masih War Disini Benar Benar Lama Sekali Warnya Banyak Sekali Anggota RHR Dan HUM Yang Sangat Aktif Disini Ya Mereka Pun Menyerang Tribe Bros RAR Mereka Menyerang Tribe Bros Juga Disini TRIB Kita Lihat Dan Untuk Sebelah Sini Tribe HUM Pun Mereka Melakukan Rally Terhadap Light Tower Yang Dimiliki Oleh RHR Disini RHR Teman Teman Dapat Melihatnya Mereka Diserang Oleh Rally HUM Tetapi Pasukan Yang Dimiliki Oleh RHR Sangat Kuat Sekali Disini Dan Disini Pun Nanti Teman Teman Kita Akan Melihat Hasil Battery Report Yaitu Battery Report Ini Ya Hasil Dari Serangan Flag Tower Antara Tribe HUM Dan Juga Tribe RHR Disini Teman Teman Dapat Melihat Bar Yang Dimiliki Oleh RHR Sangat Kebal Sekali Kita Lihat Disini Anduri LHR Apa Dia Akan Perkuat Oh Dia Mulai Menyerang Mencoba Menggunakan Hero Ragnar Dia Disini Melawan Banyak Sekali Player Disini Dan Player Pun Tentara Level 7 Saja Disini Dia Akan Terkadar Bahkan Ada Sebagian Player HUM Yang Menyerang Langsung Flag Tower Tetapi Disini Teman Teman Dapat Melihat Bar Yang Dimiliki Oleh RHR Disini Tidak Berkurang Bar Masih Bewarna Putih Berarti Disini Membuktikan Bahwa Pasukan Hero HR Ini Sangat Kuat Sekali Disini Karena Dalam Flag Tower Ini Ada Pasukan Yang Dimiliki Oleh Ini Ya Tentara Level 7 Tentunya Dan Disini Pun Teman Teman Kita Tadi Dapat Melihat Bahwa Bar Yang Dimiliki Oleh HUM Menjadi Berwarna Kuning Ini Dapat Kita Simpulkan Bahwa Pasukan Rally Mereka Ini Terkena Damage Yang Sangat Besar Mereka Harus Mengisi Kapasitas Rally Atau Mengisi Rally Tersebut Karena Apabila Dibiarkan Maka Mereka Akan Mengalami Perkalahan Kita Kembali Mengenai War Atau Rally Pada Flag Tower Tersebut Ya Dan Rally Pun Masih Terus Berlangsung AUM Mereka Pun Mengirim Pasukan Mereka Untuk Mengisi Kembali Rally Kita Lihat Ini Pasukan Yang Dimiliki Oleh RHR Ini Pasukannya Sangat Kuat Sekali Tenter Raval 7 Yang Dimiliki Oleh Endury LHR Ini Sangat Kuat Ya Disini Terlihat Sekali Meskipun Dirally Oleh Banyak Tenter Raval 7 Pasukan Dia Tetap Kuat Disini HUM Mereka Mulai Mengisi Kapasitas Rally Tersebut Kita Lihat Apakah Ada Pergerakan Dari Trap RHR Berupanya Flag Tower Yang Dimiliki Oleh HUM Pun Dibakar Di Sebelah Sana ROHR Ada Salah Satu Member Yang Ingin Mengirim Untuk Memperkuah Flag Tower Tetapi Dihadang Oleh Member HAOM Ini Ini Andoro Elasar Dia Pasukan Yang Tujuh Sangat Kuat Sekali Ya Sekarang Barnya Menjadi Berwarna Kuning Kedua Bola Pihak Pun Barnya Sudah Berwarna Kuning Ini Membuktikan Bahwa Ya Sekarang Menjadi Barna Putih Kembali Pasukan Yang Dimiliki Oleh RHR Ini Sangat Kuat Sekali Sepertinya Ada Yang Berhasil Mengisi Kembali Teman Teman Pun Dapat Melihat Hasil Baca Report Dari Flag Tower Tersebut Agar Teman Teman Mengetahui Apa Saja Isi Dari Rally Tersebut Terutama Isi Dari Pertahanan Flag Tower Yang Dimiliki Oleh Tribe RHR Karena Disini Teman Teman Dapat Melihat Pasukannya Sangat Kuat Sekali Seolah Olah Dari Pihak Lawan Tidak Bisa Memberikan Damage Terhadap Flag Tower Yang Dimiliki Oleh RHR Tentunya Dan Lentai Juga Kita Lihat Lebih Dekat Disini Para Member HOM Disini Mereka Sangat Berwaspada Sekali Karena Disini Mereka Harus Waspada Tentunya Agar Pasukan Dari Anduri Elasar Ini Tidak Sampai Masuk Ke Bagian Flag Tower Karena Pasukannya Ini Sangat Kuat Sekali Bila Pasukannya Sudah Masuk Ke Bagian Flag Tower Maka Akan Sulit Dikalahkan Ya Ini Pasukannya Kembali Dulu Elasar Ini Pasukannya Sekarang Dia Menggunakan Marksman Coba Teman Teman Bayangkan Saja Hanya Sebagian Pasukan Yang Dia Kirim Ke Flag Tower Kuatnya Sudah Seperti Ini Apalagi Dia Memasukkan Pasukan Yang Lainnya Tentu Saja Flag Tower Lainnya Pun Akan Semakin Sulit Dikalahkan Kita Akan Lihat Sepertinya Andure Elasar Dia Mulai Mengirim Dia Mulai Mengirim Pasukannya Menuju Flag Tower Untuk Memperkuat Tentunya Kita Akan Lihat Tentu Saja Dia Akan Diserang Oleh HUM Agar Dia Tidak Memperkuat Dan Disini Pun Teman Teman Melihat Meskipun Diserang Oleh Banyak Pasukan Baik Tentara Level 7 Pun Dia Hanya Berkurang Sedikit Dan Ya Masuk Tentunya Disini Langsung Memperkuat Dan Ketika Sudah Memperkuat Seperti Ini Tentu Saja Akan Sangat Sulit Untuk Menghancurkan Flag Tower Yang Dimiliki Oleh Tribe ROHR ROHR Disini Andur LSR Ini Apabila Sudah Masuk Ke Bagian Flag Tower Akan Sulit Dikalahkan Karena Tentara Level 7 Ini Sangat Kuat Sekali Disini Pun Terjadi War Kembali HOM Disini Benar-benar Sangat Menjaga Wilayahnya Atau Sangat Menjaga Area Sekitar Flag Tower Yang Dimiliki ROHR Karena Disini Mereka Harus Benar-benar Mengawasi Agar Tidak Ada Anggota Dari Tribe ROHR Yang Memperkuat Flag Tower Tersebut Disini Teman-teman Dapat Melihat Kembali Bahwa HOM Disini Barnya Menjadi Berwarna Kuning Dan Disini Pun Barnya Terus Berkurang Hingga Menekati Merah Kita Lihat Kembali War Disini Pun Masih Sangat Ramai Di sini Serangannya Disini Pun Kita Lihat Kembali Tetap Saja Bar Yang Dimiliki Oleh Flag Tower RHR Tetap Dia Berwarna Putih Bar Masih Belum Berkurang Ini Menandakan Bahwa Pasukan Yang Dimiliki Oleh RHR Ini Sangat Kuat Sekali HOM Disini Mereka Terus Memperkuat Kapasitas Rally Dan Di sebelah Sini Masih Terjadi War Mari Kita Lihat Ya Disini Bar Nya Masih Berwarna Kuning Disini Benar 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 Lama Terutama War Ketika Menyerang Flag Tower Karena Kedua Belah Pihak Atau Kedua Trap Ini Benar Benar Sangat Kuat Kedua Trap Ini Sama Sama Mempunyai Tentara Level 7 Dan Sama Sama Member Nya Pun Sangat Aktif Tentunya Jahat Kembali Disini Pun Masih Terjadi War Roar Ya Disini Pasukannya Benar Benar Terlebih Sekali Ya Sepertinya Ada Yang Membantu Untuk Memperkuat Reinforce Kita Kira Sampai Bar 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 Berwarna Merah 67 Juta Sepertinya Bantuan Ya Bantuan Untuk Tribe Bocap Kembali Rhoar Tentunya Luka Kembali Rp21.000.000 Rp12.900.000 Sekarang benar-benar sangat sedikit sekali Bar yang dimiliki oleh HOM Sudah sangat sedikit sekali Dan Endori Elasar sepertinya dia mengeluarkan pasukannya Untuk menyerang rally yang dimiliki oleh HOM Sekarang barnya menjadi warna merah HOM tentunya Sedikit lagi apabila tidak berkuat Tentunya ini akan kalah tentunya Atau akan gagal Ya benar Disini pun gagal Dan sekarang mari kita lihat Battery port hasil dari flag tower tersebut Sekarang kita masuk ke bagian battery port Disini teman-teman dapat melihat Bahwa total pasukan Yang melakukan reinforce Yang dimiliki oleh TRIBE ROHR Dan ini adalah total serangan Yang dimiliki oleh TRIBE HAUM HAUM ini dia Kita klik dulu ya Kerinciannya Dia menggunakan lancer SEMETFEL 7 setelah itu lancer kembali dan lancer kembali disini lancer juga lancer 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 dan juga lancer ya banyak sekali disini oh disini menominasi adalah saya klik join lancer kembali ya dengan total tewas yaitu 3.699.000 banyak sekali tentunya dan dari pihak ROHR yang melakukan defense dengan total tewas yaitu 700.4900 sekarang kita lihat ringgiannya Anduri LSR dia menggunakan lancer juga kemudian lancer kembali lancer lancer berserker ada lancer juga lancer 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 ada ya berserker lancer 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 juga lancer juga oh disini jepun Anduri LSR dia mengirim kembali lancer ya jadi ini menominasi adalah lancer ini adalah beta report hasil dari serangan flag tower tersebut oke teman-teman mengetahui ya ini adalah hasilnya ya segitu aja reviewnya untuk kali ini mengenai war antara RIB ROAR dan juga HUM ya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax